Jadi itu kadang-kadang saya yang sudah membayar karyawan, sudah ya sudah modal, kadang-kadang di pihak organya tidak tahu jauh, saya yang sudah siap, sudah jadi, padahal di Tuhan Haji ini sudah lunas, pernah gitu. Nah, di mana? Ya, masih ingin remali, ada banyak, banyak. Yang keduanya, selain masalah uangan atau pesis itu, apalagi? Kalau cuaca hujan, suka dukanya ketika cuaca hujan, atau beris, Kalau kita sedang mengarah singa depok dulu, Iya, keribu saja, susah sekali. Sampai harus ngambil payung, pengambilnya harus, kita bawa alat, alat itu mahal, takut dia mati kena air. Iya, benar. Suka dukanya itu. Apalagi kena camur. Iya, iya, iya. Itu kan di dukanya, nggak baiknya. Sekarang enaknya, senangnya. Enak, sukanya, enaknya sebagai seorang kameramen itu dihargai. 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 Iya, iya. Maksudnya? Dihargai lah. Ya, dihargai karena apa? Kita berpakaian keren terus. Penampilan, ya, segatang-gatang mungkin lah. Setampang mungkin ya? Dihargai. Dihargai seorang kameramen itu. Di segami. Ya, enak lah seorang kameramen itu. Aslinya. Sebenarnya enak gitu. Kalau kerjaan itu lancar sih. Iya. Di lapangan. Sebulan paling banyak itu berapa, suk? Ada yang full ada, ya tergantung sih. Berarti? Kalau saya mau kameramen ecek-ecek, ya paling sebulan ada separohnya. Paling sedikitnya nggak? Apanya? Dapat jauh? Paling sedikit tuh satu bulan ya, diantara sepuluh. Oh, sepuluh. Paling sedikit. Nah, biasanya tuh ya. Yang hebat tuh ya double. Kita akan double ya. Double. Double. Double jauh. Dibagi-ibagi sama yang lain. Nah, misalkan nih ada salah satu majikan. Nah, pertama belum DMP. Kedua, mengensel pas hari. Itunya. Terlalu nggak jadi. Gimana pasalnya? Ya. Ya kita terima. Padahal nih, ibaratnya ada dua job nih. Satu job diterima, satu job. Misalkan nggak ada kameramen lainnya. Ditolak nih sama Kam CK. Sudah diterima. Terus pas dua hari sebelumnya membatalkan atau tidak jadi. Gimana? Ya pernah. 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 Ya ada. Pernah. Ada dua job. Hmm. Bukan dua job sih. Biasanya tuh tiga job. Tiga job. Tiga job. Saya kan biasanya kalau dua job ada udah cukup. 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 Megang. Kalau tiga job udah. Saya kasihkan lagi ke orang lain. Iya. Dua job. Ada. Dua job. Tidak ada. Tidak ada. tidak perolar. Tidak ada tiga job. Saya tolak biasa. Kalau satu. Ya, tinggal dua. Yang dua. Tanggalnya sama, bul Moloh nya sama. Nah. Yang satu Jumli tuh gagal. Gara-gara? Ya. Gara-gara yang bukata. Majikan dikawin Mani. Ada semaki. Gara-gara. Bagaimana mengapa? Punkt evitar lagi lagi lainnya. ya kebanyakan karena karena biasanya memang ada kecewaan oke kita terima saja mungkin rejepin cuma sebut iya 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 tiwas saya sudah norang yang satu yang satunya ya yang sering sih ada pernah ke zaman berkali-kali lah sama pihak-pihak yang lain iya iya dulu sampai sekarang punya kamera apa aja sampai sekarang sampai sekarang saya mengikuti zaman sekarang hadir-hadirnya kadang-kadang orang yang tidak punya kamera hadir pasti dia meninjem ke orang yang lain yang temannya misalkan nih pas lagi nyoping atau pengambilan gambar atau yang lain sebagainya ketika hasilnya dijilat-jilatkan sama penonton atau pihak kedua atau pihak ketiga gimana misalkan sudah jadi ya kadang-kadang ini hanya permainan dari pihak-pihak yang punya produk produk ini produk ini kadang-kadang bersaing melalui perbandingan cuma kalau saya pribadi ya terima saja kalau ya kalau di jelekin begitu ya terima tidak apa-apa berarti itu pemasukan buat saya oh berarti kurangnya disitu saya mau begitu kalau ada yang menjelekin hasil atau hasil editing saya oh oh ini kurang bagus oh berarti terima kasih itu pemasukan oh ya saya kurangnya disini saya kurangnya disini hasilnya orang yang pengen sukses harus banyak kritikan harus banyak pemasukan saya juga terima kasih yang sudah memberikan pemasukan kepada saya begini-begininya saya terima berarti saya oh itu kurangnya lebih itu kelebihan itu jadi saya terima kasih orang yang sudah mengkritik yang memberikan saran kepada saya seorang kameramen inti utama itu apa ketika dapat job waktu apa gimana seorang kameramen intinya kalau pertama mendapatkan job kita persiapkan waktu waktu artinya waktu yang tepat misalkan dari keluarga Jateng jam 9 mulai gimana kebanyakan kalau seorang kameramen itu jam 7 2 jam sebelum atau setengah 7 karena orang indramayu kebanyakan ada rasul ada acara rasul ada acara kitana kitananya jam 7 itu berarti setengah 7 harus tambah itulah seorang kameramen harus bertanggung jawab masalah waktu waktu itu inti utama waktu iya harus harus tepat misalkan tepat waktu alatnya gimana kalau masalah alat terus kalau acara-acara rasul yang penting kita mengambilkan gambar gambarnya saja kalau masalah hasil gampang kalau masalah acara rasul kita bisa di sekolah kembali bisa di barbagusi lagi dibuat audio yang lain misalkan alatnya bagus tapi kurang tepat waktu kan gimana iya walaupun alatnya bagus dia tuh hebat tapi kalau nggak tepat waktu pasti diomelin karena seorang majikan seorang Tuhan hajat tidak diperlukan untuk alat yang bagus yang penting ada gambar bersih dan kalau pakai kaset yang penting tidak macet kaset tidak membutuhkan editing yang bagus yang penting ada gambar audio yang jadi terus pas tepat waktu kalau waktunya jam 7 kita setelah 7 harus disitu bukan orang hajatan yang menunggu tukang soti masa orang hajat menunggu tukang soti dulu seperti seperti gini seperti orang pernikahan nikahnya jam 9 tukang soti belum datang masih kita harus nunggu tukang fotonya belum datang tukang pabernya belum datang tidak jadi kita harus bertangun jauh masalah kerjaan jadi kameramen harus tepat waktu kalau orang majikan sih ya Tuhan hajit sih tidak membutuhkan editing yang hebat tapi tepat waktu ada gambar ada audio yang jelas dulu pernah ikut sama siapa dulu pernah ikut seorang kameramen di lo lo bener pernah saya belajar di bos 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 ajeng produksen ajeng produksen belajar di sini siapa ya ajeng produksen namanya kamsartan kamsartan ini majasari saya saya ucapkan terima kasih kepada yang telah membelajari saya membimbing saya telah memberikan ilmunya kepada saya masa editing dan juga memberikan aplikasi-aplikasi yang belum saya punya saya ucapkan terima kasih kepada senior-senior saya buat kayak masyahril yang punya sentral produksen orang itu poman dan juga buat hos igo apos bodrek yang punya rapop produksen juga buat masyarakat yang punya majasari yang punya ajang setar ya terima kasih kepada buat yang telah memimpin saya yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada saya dan juga aplikasi-aplikasi yang belum saya punya yang telah diberikan kepada saya kepada masyahril yang punya sentral produksen juga buat masyarakat yang punya ajang setar juga buat mas igo yang punya rapop produksen kang kang dulit yang punya dulit studio saya ucapkan terima kasih ilmu-ilmunya yang telah memberikan kepada saya sehingga saya bisa sampai seperti ini pesan-pesan sesama dukung kamera yang pesannya gimana pada semua yang punya produk ya ya kita jadilah persaudaraan jangan membanding-bandingan harga atau membanding-bandingan alat jadikanlah semua itu seorang kameramen itu sahabat kita saudara kita yang penting kita mencari nafkah masing-masing yang namanya rejep itu tidak tertukar jadi marilah kita sama-sama tidak artinya memprokatori 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 majikan atau majikan ya biarkanlah majikan yang memilih jasanya siapa apapun jasanya siapa yang cocok yang cocok masih ada lagi gak pesan-pesan buat konsol itu saja sih yang penting kita jangan membaling-balingkan alat apalagi menjatuhkan harga atau gimana bisa menjatuhkan harga kita masing-masing ngajar rejep karena rejepi tidak bertukar kasihan yang tidak punya alat yang bagus seperti saya ini yang masih ecek-ecek saya ini bukan kameramen senior bukan kameramen kawetan karena saya itu yang kawakannya itu masalah seni dulunya seni karena terhubung usia lama semakin lama akan kuat jadi berganti profesi menjadi seorang kameramen dan juga terima kasih kepada yang telah membimbing membelajari saya sampai saya ini bisa menjadi kameramen dan juga bisa mengedit yang benar yang penting jangan saling olok-mengolok kepada sesama kameramen itu saja terkali masih punya rasa unak-unak atau gregel atau priwe bahasa identity mengkondong yang jelas gini sekarang ada media ada facebook ada web yang jelas kalau bisa jangan menyakiti orang lain lah kasihan yang jarang punya job kita bikin status yang bijaksana jangan cepat lagi cepat lagi saya ada di situ anu anu mengeditkan status kita lagi manungin carilah kita status yang bijak saja jangan menyakiti hati orang lain sekarang pesan-pesan buat majikan atau Tuhan hajat yang mengundang kita pesan-pesannya gimana pesan-pesan buat semua ya buat ketua ya yang jelas ketua organ yang punya rias yang punya hajata yang telah yang telah membayar kita pesannya gini hargailah kerjaan kita ini bayarlah dengan harga keringat kita yang kita kerja jangan sampai kita itu kerja tidak dibayar saling tuding-menuding uangnya kemana dari majikan yang sudah lunas ternyata dari tukang riasnya ada tukang riasnya lunas ternyata dari ketua organ jadi tununglah hargailah kerjaan kita keringat kita karena kerjaan kita ini untuk keluarga yang harus dinafkai berarti intinya boleh mengambil jangan lebih banyak atau gimana ya yang jelas ma aja sekerja tidak aja sampai dibayar langkah tanggung jawab yang jelas itu Tuhan hajat sudah lunas ternyata ternyata dari tukang rias atau ketua organ yang tidak benar maaf cuma itu tapi memang benar itu kenyataannya banyak dari pihak-pihak tukang rias dan juga dari ketua organ yang banyak yang tidak bertanggung jawab oke saya Maman Andreas Wadhan Lui Bebas bersama JK Putra Studio mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang sudah menonton di channel saya jangan lupa subscribe juga di channelnya JK Putra Studio Facebooknya JK Putra JK Putra nomor kekannya nanti tulis di bawah sini dan kali yang butuh jasa shotting atau fotografi atau videografi di bawah sini kontak dan Facebooknya oke cukup sekian dan terima kasih saya Maman Andreas Wadhan Lui Bebas terima kasih